Nah, ini yang dimaksudkan Nabi, jadi bukan berarti tulang rusuknya beda antara laki-laki dengan perempuan Satu misalnya punya, satu tidak, tidak Dua-duanya punya tulang rusuk, tapi ini bahasa kiasan, tulang rusuk ini bahasa kiasan Maksud Nabi, perempuan karakter yang pertama sifatnya beda dengan laki-laki Dia punya kelembutan Yang sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan laki-laki, perasa Kalau ibu belajar psikologi, disitu ada yang disebut dengan IF namanya I-F Apa itu IF? IF itu singkatan dari Ein Fuhlung Apa itu Ein Fuhlung? Ein Fuhlung itu artinya sifat perasa yang dalam Jiwa rasa, jiwa perasa Ein Fuhlung Sifat perasa yang dalam Jadi Nabi ingin katakan begini Perempuan itu lembut Tapi dia punya sifat perasa yang dalam Jadi kalau dia salah Terus kamu suami ingin luluskan Maaf ya Kalau dia salah Kamu kemudian ingin luluskan Hati-hati meluluskannya Karena setiap apa yang kamu akan katakan Dia akan rasakan itu Perasaannya dalam Kalau ibu bertemu dengan suami Tiba-tiba suami misalnya memang punya masalah Memang ibu salah misalnya Tapi tiba-tiba marah suami dengan kalimat-kalimat yang kencang, yang kasar Saya mau tanya kepada ibu Hal pertama yang ibu rasakan apa? Nah Maaf Masalah itu boleh tuntas Tapi ibu tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup Makanya perempuan saat sendirian disebut dengan marah Marah Dari ketemu ru'ah Marah Dari ketemu ru'ah Sifat perasa yang sangat dalam Orang Arab punya peribahasa Al-marah kal-mirah Tulisannya sama Marah, mirah Cuma beda harokat di mim Yang ini A, ini I Di marah, ini mirah Perhatikan baik-baik Ini cermin, ini perempuan Makanya sering dalam kehidupan sehari-hari Fitrahnya itu terbawa Perempuan lekat dengan cermin Saya ibu saya, silakan Saya tidak harus menguatkan Ibu saya yang merasakan Pasti itu Ya, dandan, lihat cermin Lagi mobil, lihat spion Sini, lihat kaca, lihat lagi Normal, biasa Gak apa-apa, gak apa-apa Itu normal Tulkan ini, tulkan itu biasa Al-marah, kal-mirah Cermin Kalau diperiksa juga di tas Mungkin ada juga Cuma yang mau saya katakan begini Kalau cermin itu Saya sering katakan ini Saya hancurkan Dipecahkan Bisa gak Saya susun lagi Bisa ya Susun lagi Satu-satu Itu mudah disusun Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna Pecah Nah, sifat perempuan Kenapa disebut seperti cermin Itu sama Perasanya itu dalam Kalau dia terlukai Bisa cepat memaafkan Tapi sulit melupakan apa yang dialami Terima kasih Terima kasih telah menonton